Gempa bumi tektonik bermagnitudo 6,4 mengguncang wilayah pesisir Baratnya, Sumatera Utara pada pukul 6 lebih 58 waktu setempat selasa 20 April 2021. Berdasarkan hasil analisis badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika menunjukkan parameter update gempa bumi tersebut yaitu magnetudo 6,1. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Bambang Setiop Rayipno dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa epicenter gempa bumi ini berada di titik koordinat 5,17 lintang utara dan 96,48 hujur timur. Lokasi tepatnya berada di laut pada jarak 140 km arah Baradaya Nia, Sumatera Utara dengan kedalaman 16 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis kekdangkau akibat adanya aktivitas tektonik pada lempek samudera India. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki mekanisme pergerakan sesar turun atau normal call. Pendatilokasi gempa bumi ini berada di laut tetapi hasil permodelan BMKG tidak menunjukkan adanya potensi tsunami. Akan tetapi, getaran dari kuncangan gempa bumi ini dirasakan di sejumlah wilayah dengan skala intensitas yang bervariasi. Seperti getaran dengan skala intensitas 2 hingga 3 MFI dirasakan oleh masyarakat di wilayah Nias Barat, di mana getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan teruk berlalu. Sementara wilayah seperti Padang Sidempuan, Pariaman, Padang Pariaman, Pakpak, Padang, Pakpak Barat, Aceh Singkil, Aikodang merasakan getaran gempa bumi ini dengan skala intensitas 2 MFI. Getaran dengan skala intensitas 2 MFI ini dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Sedangkan untuk wilayah Sekundung Sitoli merasakan getaran gempa bumi dengan skala intensitas 2 MFI. Getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Sebagai informasi, hasil monitoring BMKG hingga pukul 7 lebih 10 waktu setempat selasa 20 April 2021 belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Kepada masyarakat, diinggalkan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diminta agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Upayakan untuk selalu memeriksa dan memastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa. Ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Terima kasih.